Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya wapring jangan lupa yang udah nyimak atau lagi nyimak boleh subscribe nya di channel wapring ataupun Facebooknya wapring jangan lupa untuk di like dan komen dan share bila yang belum berteman di Facebook boleh mengikutinya monggo kali ini saya akan mengasih tutorial bagaimana cara mengkilapkan kayu galih asam disini saya ada beberapa media galih asam yang sudah saya potong ini juga dan ada yang sudah jadi berbentuk cincin tapi belum belum saya polis sedikitpun ini cuma baru ada beberapa media perendaman dengan minyak ataupun air kelapa ini ini masih terlihat kasarnya belum mengkilat jadi kalau proses kayu galih asam ini tidak seperti batu aki pada umumnya gitu ya beda karena ini dari bahan alami kayu gitu ini hasil ini hasil ini hasilnya masih seperti ini ini baru proses dasar aja blue finishing kita coba dengan menghaluskannya dengan media yang simpel dengan sebuah daun pisang menggunakan ring kita gunakan di bagian sisi dalamnya untuk menghilapkan gelih asam ini cukup digosokkan saja dengan satu arah ya lor seperti ini kita gosok perlahan dan santai saja satu arah ini baru sebentar saja ya sudah terlihat mengkilatnya yang sudah dikosok dan mana yang belum terlihat jelasnya dalam penggosokan itu jangan lupa untuk didasari dulu pakai busa boleh pakai apalah gitu biar tidak keras di atas bawahnya ataupun tidak menggores bagian sisi kayunya jadi biar alisnya itu merata sedikit-sedikit sudah mulai kiclok beda ya sama yang belum digosok sama yang sudah digosok sudah mulai mengkilat sedikit sedikit selamat menikmati selamat menikmati Nah ini sudah terlihat mengkilat jadi kurang lebih seperti itu oke terima kasih banyak Diana video ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan lupa untuk like dan subscribe nya di channel youtube dan facebook see you next time di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye